Bapak Ibu, nasib orang-orang yang Anda kasihi, suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, orang-orang yang kau kasihi, bawahanmu, karyawanmu, bosmu, orang-orang yang dekat, keluarga dekat dalam hidupmu, itu bergantung kepada peperanganmu sebagai orang percaya. Nah, suri saya Tuhan, di waktu yang indah hari ini kita berdoa biar pengurapan Pak Kudus boleh menguasai setiap kita. Ini adalah hari Minggu, jadi hari Jumat yang lalu, dua hari yang lalu, bersamaan dengan orang Yahudi merayakan perayaan Sukot. Sukot itu adalah perayaan Pondok Daun. Nah, suri saya Tuhan, kalau kita melihat situasi yang sedang ada hari-hari ini, saya percaya berita begitu banyak ya, berseliveran di kanan-kiri kita, situasi di negara super power, semua yang terjadi ada di sana, seringkali membuat kehidupan kita juga sedikit terganggu, karena memang ekonomi negara besar itu berdampak ke seluruh muka bumi. Nah, kita mendengar kabar-kabar, juga sebentar lagi Amerika akan pilpres, jadi tentu saja hangat situasinya di tengah pandemi yang sedang beredar, juga kita ada pilkada nanti di bulan Desember persiapannya, itu juga akan memerlukan persiapan yang khusus. Nah, Bapak Ibu, sebagai orang percaya, saya mengerti bahwa kita ini orang yang dipanggil bukan cuma untuk mengerjakan tugas kita di muka bumi, dengan keluarga kita, pekerjaan kita, untuk mengembangkan diri kita, tapi kita juga harus menjadi pendoa, kita menjadi orang yang berjaga-jaga, kita menjadi orang yang hidup untuk menyelesaikan tugas Tuhan di waktu kita ada. Nah, saya mengajak kita membuka firman Tuhan sebentar, dalam 1 Petrus 5, ayat 4-11, Anda yang punya kitab sedang membawa, di rumah Anda boleh buka, senang sekali boleh berjumpa setiap sebulan sekali di tempat ini, dengan GB Suropati Malang, kita membaca firman Tuhan, yang hadir boleh membaca, yang di rumah juga membaca, saya tidak bisa melihat Anda, Anda bisa lihat saya. Nah, puji nama Tuhan. Nah, selesai Tuhan, yuk kita lihat. 1 Petrus 5, ayat 4, maka kamu apabila gembala agung datang, nah ini, jadi, sudah jadi belum? Belum, Pak. Belum ada ini. Kamu akan merima mahkota kemuliaan, yang tidak dapat layu. Saya berdoa, engkau dan saya, semuanya, kelak-kelak akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Demikian juga lah kamu, hai orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Kita mengerti bahwa masalah hidup hari-hari ini adalah karena masalah seringkali tidak mau tunduk dan tidak mau merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Ini bicara mengenai banyak hal. Allah menentang orang yang congcak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita aminkan ini saja, karena saya percaya semua orang setuju dengan firman Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu tinggikan. Karena prinsip Tuhan adalah, barang siapa yang rendah akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Jadi banyak orang berkata, Pak, saya mau diangkat oleh promosi sama Tuhan. Waktu adalah Tuhan yang menentukan. Serahkan segala khawatirmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Cocok dalam masa-masa ini. Jangan khawatir masa depan, hidup anda di tangan Tuhan. Sadar dan berjaga-jagalah. Lawanlah si iblis. Lawanmu si iblis. Berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelan. Jadi ada orang yang bisa ditelan, ada orang yang tidak dapat ditelan. Dia berkeliling mencari orang yang bisa ditelan dan tidak dapat ditelan. Lawan dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bayangkan. Alkitab berkata bahwa semua saudara kita seluruh muka bumi dan hari ini seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan alas sumber segala kasih karna yang telah memanggil kamu dalam Kristus kemudian kekal akan melengkapi. Satu, dua, meneguhkan. Tiga, menguatkan. Dan mengokohkan. Empat, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat sebelas. Ialah yang punya kuasa sampai selama lamanya. Berisi Tuhan. Engkau dan saya adalah orang yang diberikan anugerah Tuhan. Nah, pertanyaan menarik adalah, jadi hari ini waktu kita ada, kita ini harus ngapain Pak? Kita berkata bahwa engkau dan saya harus berjaga-jaga. Kita berkata adalah sadar dan berjaga-jaga. Kenapa Pak? Kita harus perang rohani. Perang rohani itu apa sih? Anda sadar, berdiri teguh. Anda berjaga-jaga. Berjaga itu artinya adalah, berawas-awas supaya jangan sampai ada orang yang melanggar batas hidup Anda. Saya ulang. Berjaga-jaga adalah, engkau dan saya sadar untuk berawas-awas sehingga tidak ada orang atau pihak luar yang akan memasuki daerah batas hidup Anda. Dalam penjagaan Anda, dalam penguasaan Anda, yang tanggung jawab hidup Anda, tidak ada pihak lain yang akan masuk ke sana. Itulah konsep berjaga-jaga. Pertanyaannya adalah, Pak kenapa sih kita ini harus hidup sebagai krisis yang berperang sama rohani? Perang rohani itu apa sih? Dalam hidup Anda. Anda baru bertobat, Anda sudah lama bertobat, Anda jemaat, Anda pengurus gereja, Anda hamba Tuhan, Anda pendeta, siapapun Anda, hari Anda bertobat. Terima Tuhan Yesus. Terima Tuhan Yesus, maka engkau akan dikejar untuk ditelan sedapat-dapatnya oleh kuasa gelap. Sehingga engkau tidak berbuah banyak. Kita berkata, kalau engkau tidak berbuah, Bapak Ibu, teman-teman saya mungkin tidak akan ketemu sama Tuhan. Kita berkata, jika tidak berbuah, maka akan ditembang. Yuk kita lihat sekarang. Kenapa sih kita ini harus berperang serohani berjaga-jaga? Makanya setiap pagi, Bapak Ibu, lihat doa Bapak kami. Doa Bapak kami adalah doa standar dari semua orang Kristen percaya. Anda percaya Tuhan Yesus, saya percaya doa pertama yang Anda harus pahami adalah doa Bapak kami. Dikatakan di sana, lepaskan kami dari yang jahat. Apa konsep kata itu? Lepaskan kami, lepaskan apa yang jadi tanggung jawab kami, lepaskan dalam hidup kami semua yang jahat keluar. Bagaimana cara melepaskannya? Berperang secara rohani. Yusua, Musa berperang secara fisik pada zaman itu, untuk mengambil dominasi. Tapi hari ini kita berdoa, berperang secara rohani. Banyak Kristen menggunakan senjatanya perang. Satu adalah untuk kepentingan hidupnya, bisnisnya, gitu. Untuk mengambil semua situasi yang ada asetnya, propertinya, bila perlu yang namanya tanah tetangga. Dalam nama Yesus, milikku. Nah itu, yaitu penguasaan pidana rohani itu. Apalagi yang namanya mobil lewat, milik tetangga. Dalam nama Yesus, milikku. Nah yaitu itu juga pidana rohani, menurut saya. Bapak Ibu, yang menarik adalah hari ini. Yuk kita lihat. Kita berdoa, berperang, menjaga apa yang Tuhan serahkan dalam kehidupan kita, supaya engkau dan saya adalah menjadi orang yang menjaga bagian kita masing-masing. Yuk kita lihat. Nomor satu. Kenapa kita harus, apa alasan kenapa kita serang rohani? Dunia, satu. Dalam pemberontakan. Kita sudah keluar dari dunia. Lihat, dunia itu melawan Tuhan. Dunia itu memberontak sama Tuhan. Dan kita sudah keluar dari dunia, menjadi murid Kristus. Menjadi tebusan Kristus. Pada saat engkau dan saya keluar dari dunia, menjadi tebusan milik Kristus, sejak hari itu, dunia memusuhi Anda dan saya. Makanya kalau kita melihat firman Tuhan dikatakan ya Bapak Ibu ya, dalam kitab kejadian. Tuhan berkata, jadilah terang. Tuhan itu Tuhan yang selalu ada dalam peperangan. God at war. Kenapa? Satu. Tuhan itu selalu melawan kehancuran. Yuk kita lihat sifat Tuhan ya Bapak Ibu. Yang pertama ya. Tadi katakan bahwa karena dalam pemberontakan, maka engkau dan saya menjadi milik Tuhan. Engkau dan saya dilawan oleh dunia. Nomor satu. Berasa enggak Bapak Ibu? Kita berkata, jadilah terang. Dalam kondisi dunia belum berbentuk dan kosong, hancur-hancuran. Hari itu dikatakan bahwa jadilah terang. Nah jadilah terang itu berarti dari kehancuran chaos, Tuhan itu datang untuk membuat jadi teratur atau kosmos. Saya ulang. Tuhan itu chaos, Tuhan buat jadi kosmos. Saya enggak tahu hidup Anda saran chaos apa tidak, kacau apa tidak. Kalau hari dikacau, jadilah kosmos. Teratur. Tuhan punya tipe, pada saat semua bumi hancur-hancuran, Tuhan tampil berperang dan berkata, jadilah terang. Yang kedua, peristiwa dunia rusak dan berdosa semuanya. Apa yang terjadi? Banjir datang untuk merestep kembali kehidupan manusia, menjadi teratur. Masih ingat Sodom Gomorrah? Waktu Sodom Gomorrah hancur-hancuran di sana? Pada saat Sodom Gomorrah hancur-hancuran semuanya, yang terjadi adalah, Tuhan datang dan merestep semuanya dengan yang namanya hujan belerang. Resep, rapi kembali, tapanannya rapi kembali. Prinsip yang nomor satu adalah, Tuhan kita berperang. Makanya prinsip diberikan kepada Adam, kalau Adam melihat manusia di muka bumi ini, kejadian 1, yaitu 26 sampai 28, engkau harus mengambil dominasi. Kuasailah muka bumi. Kata muka bumi itu menggunakan kata rada, bukan rojok. Kalau orang malang, rojok tahu artinya. Rada, rada itu artinya adalah menginjak, mengambil alih. Nomor satu. Makanya Kristen itu harus paham, apa yang menjadi tugas kita, hak kita di muka bumi. Dan kalau Tuhan sudah berikan kepada muhak tersebut, jaga dengan doa. Nomor satu adalah, kau berjaga, kenapa? Karena kita punya Tuhan adalah Panglima Barat Mentara Sorga. God at war. Tuhan itu berperang. Bang. Banyak orang menggunakan perang ini untuk mengambil bagian yang bukan milik dia. Kesalahan besar loh. Kristen, kita harus berperang menjaga sebuah wilayah tanda kutip yang Tuhan sudah tentukan. Hari ini, kalau engkau ada di Indonesia, berdoa untuk bangsa ini. Kalau engkau ada di Malang, engkau berdoa untuk kota Malang. Kalau engkau ada di keluargamu, tugasmu ya berdoa untuk keluargamu. Pak, doa yang keluar ke orang lain bagaimana Pak? Ya boleh, setelah engkau memasang doa buat keluargamu. Ada yang berkata, Pak, apakah engkau doakan orang lain dulu? Baru kita. Setiap kita mendapat tugas untuk menjaga dalam peperangan ini. Bapak-Ibu, makanya tiap pagi, tiap saat, tiap waktu Anda berdoa. Supaya Anda berperang dalam peperangan rohani ini. Kalau Anda melihat sebuah yang kaos, yang kacau, yang tidak teratur, engkau ucapkan. Berpantunya gimana sih pacaranya? Teknisnya gimana Pak perang itu? Pakai ucapan. Setiap pagi, saya akan memberikan teknis. Anda di depan kaca atau Anda di kamar Anda, Anda berkata, sejahtera. Kalau engkau sedang sakit, engkau berkata, engkau akan hidup dan tidak akan mati. Engkau akan memuliakan nama Tuhan. Engkau akan masuk ke rumah Tuhan untuk bersuka cita, untuk memuji nama Tuhan. Itu diucapkan. Itulah peperang. Kalau engkau melihat sebuah kondisi rumah tangga yang berantakan dalam hidupmu, dan chaos sama sekali. Engkau menyebut nama orang itu. Setia. Aku lepaskan sejahtera. Sejahtera. Itu sama dengan masuk berperang melawan sebuah hal-hal yang jahat dan hancur. Ada yang sakit, makanya biasakan Bapak Ibu, kalau Anda sakit, nomor satu adalah memuji nama Tuhan. Tumpangkan tangan pada yang sakit. Dan berkata, Aku mencabut sampai ke akar-akarnya. Setiap tanaman yang tidak ditanam, Bapak di sorga. Aku mencabutnya dan melemparkannya jauh-jauh ke tubir laut. Nah, Bapak Ibu, ucapan firman demi firman demi firman yang Anda ucapkan itu, itu adalah konteks dalam sebuah peperangan. Saya berdoa Bapak, Ibu bisa paham? Ini sampai sini. Makanya, saya nggak tahu, Bapak Ibu saat ini yang sedang menonton ibadah live, maupun nanti kelak yang akan online, dengan rekaman berikutnya, saat ini, kalau boleh, angkat tangan Anda, taruh tempat yang sakit. Jangan nunggu nanti. Mumpung nggak ada orang, kalau yang online, kalau yang hadir di offline, silakan Anda juga. Hari ini kan duduknya berjarak jauh-jauh, protokol ketat ini. Jadi, saya pun, kalau melihat Anda juga, sulitnya adalah, ini siapa nggak kenal? Semuanya sama. Warnanya merah, putih, biru, pakai begini semua. Nah, Bapak Ibu, angkat tangan Anda, taruh tempat yang sakit, dan berkata, aku mencabut setiap sakit-penyakit ini. Anda yang sedang sakit apa? Misalnya Anda punya gangguan alergi, Anda punya gangguan kanser mungkin, tempelkan di tangan, tempelkan di tempat yang sakit, dan berkata, aku mencabut. Setiap tanaman, yang tidak ditanam Bapak di sorga, aku cabut sampai ke akar-akar. Itulah peperangan, yang paling singkat. Nomor satu, Anda hari dalam pekerjaan, Anda mendapatkan tekanan, jangan begini, jangan jadi cengeng ya Bapak Ibu, tekanan sedikit, terus, apa, sama Tuhan doanya dua jam, nah kapan kerjanya? Bukan masalah waktu durasi dua jamnya, tapi waktu Anda berdoa, menjaga wilayah yang memang Tuhan sudah percaya dalam hidupmu. Makanya Kristen perlu paham wilayah yang Tuhan sudah gariskan, supaya tidak melampaui apa yang tidak menjadi bagian kita. Ini penting, nomor satu. Makanya saya percaya Gembala, Pak Afen, berdoa untuk jemaat diri Suropati. Untuk jemaat diri lain, atau diri yang lain, atau jemaat Tuhan secara umum, kita berdoa. Tapi yang pertama adalah menjaga, didoakan setiap hari, supaya domba-domba, umat Tuhan, semuanya akan mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Itu doa dari seorang Gembala kepada umatnya. Yang pertama, kenapa kita harus perang Tuhan? Karena sejak Anda memutuskan, jadi orang percaya. Anda menerima Tuhan Yesus, Anda dibaptis, sejak hari itu, engkau dan saya, ada dalam peperangan dengan dunia. Karena dunia memusuhi Tuhan. Makanya Anda bertahan. Sampai kapan, Pak? Sampai Tuhan datang. Bisakah kita mengalahkan? Alkitab berkata, kita berperang. Terus kita akan mengalami kemenangan. Sampai titik nanti satu hari, di mana kita harus berangkat untuk ketemu dengan Tuhan. Karena hari itu, dosa akan hadir. Siapa dosa itu? Antikristus. Nomor satu, kenapa kita harus berperang? Karena dunia dalam pemberontakan, dan engkau dan saya, bukan berasal dari dunia ini. Nomor dua, yuk kita lihat, kenapa sih kita harus berperang? Karena kita ini dibentuk dengan rencana Tuhan. Orang Israel, itu mereka setelah siap berkeluarga, mereka sampai sekarang harus ikut yang namanya wamil, wajib militer. Itu Israel. Diwariskan dari mana wajib militer ini? Diwariskan dari zaman dulu. Makanya kalau saya berkata, orang Israel itu kalau ke sana kan teges-teges ya. Ya kenapa? Karena mereka wamil. Yang jaga-jaga di tempat itu, kadang-kadang teges-teges. Kenapa? Wamil semua itu. Untuk mendewasakan kehidupan, menjadi seorang yang dewasa, kita harus berperang sesuai rencana Tuhan. Tuhan berkata kepada Joshua, orang-orang yang masuk ke tanah kanan ini kan masih muda. Karena ayah mereka sudah meninggal di padang gurun. Untuk mendidik mereka dalam sebuah kedewasaan, maka Tuhan tidak menghalau habis orang-orang di kanan. Karena kalau dibunuh habis, makanan jadi mayat, binatang hutan makan mayat itu, burung-burung di udara makan mayat itu, akibatnya apa? Burung tersebut atau binatang tersebut menjadi berkembang biak dengan cepat, melampaui orang Israel. Makanya selama Tuhan, kemenangan diberikan, tapi ada step-step tahapannya. Makanya kalau Anda berperang, Bapak Ibu, kalau kita maunya menang, langsung menang ya. Kenapa? Kebanyakan nonton film Hollywood. Nah itu. Rainbow datang, dar-dard-dard sendirian melawan orang perang tetam, teba-tebaan, menang sendirian, hidup lagi, seger lagi. Nah itu maunya kita semuanya kayak begitu. Kenapa? Kebanyakan nonton Rainbow. Nomor dua. Kita dibentuk sesuai dengan misalnya Tuhan dalam berperang. Makanya dalam hari-hari ini, kalau Anda mengalami sesuatu, jangan langsung pakai mesos, jangan langsung Anda ketik-ketik segala macam, Anda langsung Anda berdoa sama Tuhan. Nomor dua adalah, kita berperang karena itulah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Dewasa iman. Kok saya perang gini gak menang-menang, tetanggaku menang, temanku menang, aku gak menang-menang. Iya, karena pendewasan tiap orang itu beda-beda, Bapak-Ibu. Habis ini bisa tangkap ya. Saya senang sekali kalau ngeliat dulu ada film, namanya film 300. 300. Itu film dari tentara Sparta, yang kelak jadi Yunani, melawan yang namanya kerajaan Koresh, atau Persia. Itu film dilarang, muter di Iran itu. Kenapa? 300 orang mengalahkan puluhan ribu itu. hampir ratusan ribu orang. 300 orang. Lah kok bisa? Bisa. Karena satu hari rajanya itu, ngomong sama kapten, kapten itu perang, matanya hilang satu. Terus rajanya bilang gini, ini merupakan kisah, Pak nyata gak kisah ini. Kisah ini adalah kisah peperangan antara prajurit Sparta yang telah menjadi Yunani, melawan Persia. Itu nyata. Tapi, apakah betul orangnya ada, namanya ada, saya gak tahu. Tapi kalau kisah perangnya ada memang. Dan digambarkan dalam perang itu, rajanya ini ngomong sama kaptennya. Kaptennya matanya hilang satu. Terus dia tanya begini, matamu bagaimana? Kondisi matamu bagaimana? How about your eyes? How about your eyes? Matamu bagaimana? Anda tahu jawaban kaptennya? Dia cuma bilang gini, it's only a scratch. Gak apa-apa, cuma baret. Tahu baret ya? Cuma baret, satu ini loh. Mata hilangnya baretnya satu. Saya berdoa hari ini, umat Tuhan seperti ini. Kalau ngalami sepatu, perang. Anda lihat yang gak enak, tidak sesuai firman Tuhan, Anda perang. Anakmu mau ngalami sepatu yang gak bagus. Suamimu ngalami sepatu yang gak bagus. Rumah tanggamu ngalami gak bagus. Cepetan perang. Anda berdoa sama Tuhan. Kenapa? Supaya imanmu dewasa. Kalau kita tidak seperti itu, iman kita gak bisa dewasa. Oke. Bersiai Tuhan, nomor satu tadi adalah kita perang dalam dunia. Karena dunia sudah ngalami pemberontakan. Yang nomor dua adalah kita dibentuk sesuai resana Tuhan untuk berperang. yang ketiga. Nah, ini yang menarik sekali. Lukas 6, 38. Lukas 6, kita lihat firman Tuhan, ayat ke-38. Lukas 6, ke-38. Bagus sekali firman Tuhan. mengatakan, yuk kita baca. Berilah, dan kamu akan diberi takaran yang baik, dipadatkan, digoncang, tumpah keluar, dicuruhkan dalam perhibahanmu, sebab ukuran kamu. Pakai yang itu mengukur, akan diukuran kepadamu. Apa prinsipnya? Engkau akan, berilah, engkau akan diberi. dibalik setiap peperangan, itu selalu ada berkat jarahan. Selalu ada. Nah, pastikan engkau dan saya memahami kisah ini, bahwa orang yang berperang selalu akan ada jarahan dibalik peperangan tersebut. Kalau engkau sudah memberikan dirimu, ini juga, Pak Berikan termasuk memberi keuangan. Iya, kata memberi, waktu engkau memberikan dirimu, engkau akan diberi sesuatu. Sebuah reward yang akan muncul. hari ini, ada masanya, akitab mengajar kita dalam PL juga. Akitab mengajar kita banyak hal. Bahwa ada yang kita harus rebut dengan doa peperangan. Kalau engkau yakin itu diberikan kepadamu, kalau engkau yakin diberikan kepadamu, ambil dalam doa. Makanya saya katakan, jangan mengambil sesuatu yang tidak engkau terima, yang bukan jadi hak milikmu. Kalau itu bagianmu, engkau sudah dapat pesan Tuhan, engkau dapat tuntunan Tuhan, engkau dapat nubuatan, mimpi, firman yang jelas, ambil. Janji Tuhan mengatakan bahwa, kalau engkau percaya kepada Tuhan, maka engkau dan sisi rumahmu akan diselamatkan. Tapi lihat ayat berikutnya, ini ayat sering dipotong nih. Lalu pergilah memberikan injil kepada rumah tangganya. Nah, di sini saya harus katakan, Bapak Ibu, engkau dan saya mengerti, kita akan mengambil bagian kita, jarahan kita. pergi menginjil, untuk mengambil semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupanmu. Mas Recep Tuhan, firman Tuhan berkata yang jelas, di balik semua itu, ada sebuah jarahan. Masih ingat, kalau Bapak Ibu, cerita, bagaimana Daud dan pahlawan Triwira, Triwira yang tiga pahlawan Daud itu, pergi, untuk tempat ke Perigi, di dekat Setelahat, hari itu, mereka mengambil sebuah, karena Daud pengen minum, mereka mengambil air dalam buyung, dalam wadah, hanya untuk Daud yang ingin minum. Itu adalah markas besar musuh. Mereka mengambil itu, mengembalikan kepada Daud, apa yang terjadi. Pangkat mereka bukan jenderal, pangkat mereka bukan pemimpin koordinator lapangan, sama sekali bukan. Triwira itu adalah prajurit Daud biasa. Pemimpinnya adalah Abisai, pemimpinnya Yoab, Benaya Benyuyada, itu pemimpin. Triwira sama sekali bukan pemimpin, tapi mereka melakukan satu bagian peperangan yang diinginkan oleh seorang raja. Apa yang terjadi? Alkitab berkata dengan jelas. Di antara ke-30 orang itu, Abisai, Benaya, memang orang yang paling dihormati. Tetapi, tidak pernah bisa menyamai Triwira. Padahal Triwira itu adalah ya pasukan biasa, di lapangan biasa. Makanya hari ini, Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah berikan kepadamu sebuah rencana, ayo berdoa. Saya bikin sebuah tips, sebuah pengalaman hidup. Saya tinggal di sebuah daerah yang airnya banyak. Airnya banyak. Bahkan perusahaan terbesar air minum di Indonesia itu mengambil air dari pegunungan yang ada di daerah saya. Tapi entah kenapa pada tahun, saya lupa, sekitar tahun 2008 atau 2000. Di tempat kami, 6, 5, 6, 3, 4 meter keluar air, Anda bor sampai 8 meter, airnya sudah mulai jernih, Anda kasih 15, 14 meter, itu airnya sudah jernihnya luar biasa. Jadi, kami tidak pernah kekurangan air, karena air kami banyak, karena ini daerah yang banyak air. Tapi entah kenapa dalam masa kekeringan, ingat, 2008, 2009. Hari itu, saya baru tahu kering, saya tidak pernah kering. Saya tahu kering-kering ya gara-gara tetangga saya datang sama saya minta air. Saya juga bingung. Kenapa, Pak? Kuning nih airnya? Oh, ya boleh. Ambil aja air ya. Kalau buat minum, masak, boleh. Kalau buat nyuci mobil, ya jangan. Nyuci mobil, kalau pakai airnya itu, akhirnya tetangga ambil. Saya ngomong sama istri, tuh, lihat. Di tempat saya tidak ada air pump, Bapak Ibu. Tidak ada air pump. Pemerintah tidak ada. Jadi, kami pakai air yang disaring dan bersihnya bukan main. Mungkin jauh lebih bersih daripada, mungkin lebih bersih daripada air yang melewati prosedur yang apa-apa. Nah, setelah itu saya ngomong sama istri, ini tenaga sudah pada kering semua airnya. Oh, kami ya baru tahu. Dulu waktu saya tinggal di rumah ini pertama kali, setelah pasang pompa, setiap hari saya tahu. Ini daerah saya bukan daerah orang krisennya banyak. Dan saya setiap hari, kalau saya mau pergi keluar atau saya sore pulang, saya pasti melewati pompa air yang depan rumah kami yang ditanam itu. Dan saya akan berkata, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah di tempat ini. istri bilang, shhh, dilihat tetangga, nggak enak. Saya bilang, kenapa rumah-rumah sendiri nyanyi sendiri, mulut-mulut sendiri kok? Ya, nggak enak. Ini dibilang, orang gila. Saya bilang, terserah lah, yang penting ngalir. Karena hari ini saya tahu, pertama tinggal di sana, sudah lama sekali, mungkin setelah 17 tahun yang lalu, memang nggak ada pump. Jadi, kalau sampai air itu habis, ya sudah, bahaya itu. Saya bilang sama istri, tak tahu, begitu tetangga kebangan air. Saya bilang, tuh kan, yang penting kita, daerah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita jaga dengan doa. Lebih baik dibilang gila, tapi airnya banyak, ketimbang waras, nggak punya air, lama-lama gila. Terus ya Tuhan, nggak tahu Anda, kalau nggak ada air seminggu, kira-kira gimana saudara, masih bisa seger apa gimana? Makanya nomor satu, hati-hati. Jaga wilayah Anda dengan berdoa. Satu, kita harus perang, nggak ada pilihan. Kristen nggak perang, nggak pernah doa, apa perangnya seperti ini, hidupnya berantakan. Kenapa? Dunia musuh kita. Anda berdoa tiap hari, minta penyertaan Tuhan. Kadang-kadang kita kalau doa perang itu agak egois. Maunya menang seketika, jarah seketika. Oh nanti dulu perang itu ada strategi. Dua, kita harus perang untuk kedewasan iman. Kalau Anda nggak pernah perang, kenapa ada masalah? Kalau ada masalah, bilang, inilah obat kedewasan, sudah tiba. Ada masalah, bilang, pendewasan sudah tiba. Tuhan berikan sejarah keluar dalam kehidupan kita. Hari ini jangan khawatir apapun, Bapak Ibu. Engkau bisa hidup sampai hari ini Tuhan yang memelihara. Kenapa harus khawatir untuk hidup yang Anda tidak pernah berpikir selama sekian puluh tahun, hanya untuk pandemi sekian lama, engkau pusing. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Semuanya serahkan sama Tuhan. Karena Tuhan harus jadi dalam kehidupan kita. Satu, nomor dua itu. Nomor tiga, ada jarahan. Di balik penerangan. Orang yang tidak pernah perang rohani, tidak akan menjarah apa-apa. Dan saya harus beritahu, Bapak Ibu, jangan menjarah yang bukan bagianmu. Bapak Ibu punya orang yang jarah semua. Kita ini bukan penjarah loh, Bapak Ibu ya. Kita ini anak Tuhan ini. Oh, di jarah habis semua. Itu sebelah ada toko emas. Aku tarik berkatnya, pindah. Ini penjarah pidana rohani ini. Tidak boleh seperti itu. Yang terakhir, yuk kita lihat. Matthew 11, ayat 12. Matthew 11, ayat ke-12. Firman Tuhan. Matthew 11, ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes membaptis hingga sekarang, kerajaan syurga diserang. Bukan diserong ya, diserang. Dan orang yang menyerangnya, mencoba menguasainya. Kingdom of heaven suffer violence. And the violence take it by force. Jadi, bukan apa, bukan diserong ya, diserang. Bapak Ibu, nasib orang-orang yang Anda kasihi, suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, orang-orang yang kau kasihi, bawahanmu, pekerjaanmu, karyawanmu, bosmu, orang-orang yang dekat, keluarga dekat dalam hidupmu, itu bergantung kepada peperanganmu sebagai orang percaya. Gak semua orang itu percaya Yesus di rumah tangga Anda. Dan saya mau beritahu, orang-orang yang bukan percaya Yesus di keluarga Anda, sangat rentan untuk mendapat serangan dari singa yang mengaum-aum itu. Engkau yang harus menjaga, Engkau yang harus memelihara, gak semua karyawanmu percaya sama Tuhan. Engkau harus jaga senantiasa. Jadi, engkau harus berdoa untuk mereka, untuk keluarga mereka, untuk perlindungan dalam hidup mereka. Kenapa? Ya, karena nasib orang-orang yang Anda kasihi, itu semuanya bergantung dari doamu. Anda yang harus meng-cover mereka dengan doa. Nah, saya makanya berdoa, Bapak Ibu, Anda mengerti kehidupan ini. Bahwa Tuhan mau kita mengalami peperangan rohani. Tuhan mau kita melakukan ini, karena Tuhan adalah Tuhan yang bergerak dengan cepat untuk memberikan pertolongan. Hidupmu keos, Tuhan datang kasih pertolongan. Dunia gelap, Tuhan kasih terang. Dunia hancur-hancuran, Tuhan datang dengan banjir membuat riset yang baik. Dalam kondisi Korsodom Gomorrah yang berantakan, Tuhan datang dengan hujan belerang. Waktu muka bumi penuh dengan dosa, dia datang sebagai juru selamat. Saya gak tahu Anda panggil Tuhan dengan nama apa. Tuhan, Bapak, Abah, dulu saya panggil Tuhan dengan nama Boitos. Boitos itu apa sih, Pak? Orang yang dengan segera akan memberikan pertolongan, apabila sahabatnya atau keluarganya atau rekannya memerlukan pertolongan. Itulah yang namanya Boitos. Pak, seperti apa Boitos itu? Saya masih ingat, atau anak saya masih kecil sekali. Dia berusia mungkin sekitar setahun lebih. Dan rumah kami ada tangga. Jadi, dia seringkali naik, turun tangga di situ, dan dibantu oleh karyawan kami. Saya bilang, hati-hati, ini masih kecil. Jangan sampai kepleset kalau jatuh bahaya. Jadi, satu hari, saya sedang ada di atas, sedang telepon. Dan, kemudian, istri sedang ada urusan. Tiba-tiba, lagi saya telepon. Anak saya sedang main dengan karyawan kami. Tiba-tiba, terdengar suara, Gedebuk! Anda bisa bayangkan yang di kepala saya akhirnya apa itu? Gedebuk! Nah, coba. Anda punya anak setahun setengah, lagi sekam main di tangga, dibantu sama karyawan Anda, tiba-tiba, Gedebuk, teriak kenceng. Saya masih ingat itu. Itu telepon di tangan saya. Saya lagi mengetik di sana dengan komputer. Itu saya bukan taruh teleponnya, saya lempar semuanya itu. Saya buka pintu kamar, saya teriak panggil istri saya, saya lari, itu turun dari tangga, bukan, bukan turun, terbang Bapak Ibu. Tahu, pernah tahu Superman? Nah, ini bukan Superman, Superman ini. Gaya Jowo. Begitu, saya lari ke sana, itu nggak pakai turun satu step, dua step. Itu mungkin ya empat, lima step itu lompatnya. Begitu, sampai di tengah saya lihat loh. Anak saya baik-baik saja, sedang duduk. Saya lihat karyawan saya, terbeta jatuh, sambil mengerang ke sakita. Yang jatuh ternyata, karyawan saya, bukan anak saya. Yang nangis, anak saya kan gitu. Yang jatuh sono, yang saya bilang, kenapa? Nah, lupa ke flashback, udah dibilangin. Saya bilang, boro-boro, saya banti, saya lempar semua itu teleponnya. Nah, saya baru ingat, boitos dia itu, lari, segera, mengambil, sebuah, sebuah, tindakan. Dan saya berdoa, Anda mengerti, Tuhan kita itu boitos. Kondisi chaos, dia datang segera, untuk membuat menjadi kosmos. Kondisi hancur, dia datang, memberikan keperaturan. Hari ini, Anda boleh lihat, hidupannya yang mana, seperti apa. Lagi ngalami kekacauan, kehancuran, saya beritahu, Tuhan itu Tuhan yang kosmos. Mari kita buka tangan, kita berdoa. Bapak di sorga, berlimpah-limpah umatmu, supaya kami mengerti, peperangan bagian kami. Kami tidak bisa lari dari tugas ini. Kami tidak bisa lari dalam kehidupan kami, karena ini adalah pendewasan yang Tuhan mau. Kalau kami ngalami hari ini, masalah-masalah kehidupan, kami tahu, inilah saatnya, sebuah saat ujian pendewasaan. Karena di balik setiap peperangan, waktu kami mengucapkan setiap berkat, mengucapkan setiap sejahtera, mengucapkan setiap sukacita yang keluar dari mulut kami, firman yang keluar dari mulut kami, kami mengerti, dalam kemenangan, selalu akan ada jarahan, yang menjadi bagian kami. Sebab nasib orang-orang, yang kau kasihi, kemungkinan, tanda kutip, bergantung dari doa-doa. Terima kasih, Bapak di sorga, biarlah umatmu boleh mengerti, semua yang mendengar boleh mengerti, kami mengerti, inilah bagian kami, sampai Tuhan datang. Berkat berlimpas senantiasa untuk umatmu, yang terus akan mengerti, mempelajari lebih dalam lagi, roh kudus mencengkram setiap kami. Segala pujian, hormat, puasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati, sama-sama berkata, amin. Jadilah pemenang, tetap dalam peperangan rohani. Haleluya. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.